Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menggelar diskusi Rencana Kegiatan Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam atau TISDA selama 5 tahun ke depan. Diskusi yang bertajuk Rencana Kegiatan TISDA untuk Mendukung Indonesia Jaya tersebut berlangsung di Auditorium Gedung 2 BPPT Jalan MH Tamrin, Jakarta pada Senin 19 Januari 2015. Dalam diskusi ini Direktur TISDA Dr. Muhammad Sadli M. Eng memaparkan poin-poin penting tentang Rencana Kegiatan TISDA 5 tahun ke depan. Kita masih inisiasi baru, kita baru memulai tahun ini, tapi tahun 2014 sudah jalan pilot proyek tadi itu. Kami sudah menjalin beberapa komunikasi dengan industri, perusahaan-perusahaan antara PT LEN, kemudian PT INTI di antaranya itu. Kita sudah ada komunikasi gitu. Sehingga nanti di dalam aplikasinya untuk produksi masal maksudnya Pak ya, itu bisa. Jadi prinsipnya disini kalau di PT hanya sampai ke prototipe implementasi Pak. Kalau sudah masuk ke kebutuhan yang partai besar itu, itu adalah rencana industri gitu. Contoh misalnya, seperti EKTP misalnya kan, atau perisala misalnya punya BPPT. Jadi BPPT sudah buat Pak prototipe segala macam, tapi PT INTI lah yang, apa ya, license-nya ya, itu yang memproduksi Pak sekarang seperti itu. Jadi sudah ada komunikasi Pak seperti itu. Mudah-mudahan kami lebih gencar lagi Pak untuk. Karena memang perlu waktu sih seperti itu. Sebenarnya kebijakan itu kan memang dari kementerian Pak dari user Pak yang kita lakukan gitu. Jadi contohnya misalnya, produk tadi ada yang disebut salah satunya BELFOS Pak. Yang sebelumnya itu, Kementerian Kelantan Perikanan itu akan membuat kebijakan dalam bentuk permen Pak. Bahwa harus ada pencatatan tangkapan ikan seperti itu. Sehingga ada keperluan untuk mempamatkan suatu teknologi gitu. Sehingga makanya kami buat BELFOS itu seperti itu. Jadi itu memang mendukung kebijakan. Kemudian belum lagi di tempatnya Pak pulau-pulau kecil, kalau nggak salah, tata ruang itu banyak sekali kebijakan. Dari daerah yang butuh mengatur bagaimana sonasi pesisir dan sebagainya. Itu juga sudah masuk ke situ, Pak. Tapi kebijakannya dari Kementerian Kelantan Perikanan seperti itu. Jadi kalau nggak salah tempatnya Pak Bandono kalau nggak salah di pusatnya Pak Subandono gitu. Sehingga kerjasama itu terus, Pak. Jadi jalan terus gitu. Jadi memang betul kalau tanpa dibuat kebijakan akan sulit juga gitu. Karena apa yang kita buat sangat sulit untuk dibuat aksi lebih lanjut gitu. Kemudian kalau Kementerian Pertanian, saya kira salah satu contoh misalnya kerangka sempel area tadi Pak. Itu kan sudah dikutuskan oleh tingkat Menteri kan sebenarnya. Kebijakannya sudah turun bahwa BPS akan harus menggunakan itu. Untuk ke dalam rangka kebijakan mendapatkan informasi itu tadi yang disampaikan. Bagaimana berapa luas dan sebagainya gitu. Jadi direct pengguna langsung gitu. Sehingga seperti itu. Jadi itu sudah jalan Pak. Sudah dikeluarkan itu. Kalau yang lain ya sedang ke situ juga gitu. Karena memang tidak bisa bersamaan semua ya. Karena masing-masing juga yang masih jadi masalah itu adalah koordinasi itu memang mudah diucapkan Pak. Tapi kadang-kadang pelaksananya susah gitu. Contohnya misalnya dari listrik saja gitu kan. Koordinasi terus kan yang dari dulu itu dinasar. Tapi kalau kita tidak action ambil apa, jemput bola gitu, itu susah juga memang. Sehingga sekarang kita sudah bisa rasakan bahwa komunikasi di antara instansi itu memang perlu sekali gitu. Sehingga bukan kita bilang produk itu dari satu institusi, tapi bisa bersinergi dengan yang lain. Sehingga apa yang ada di sini, dengan di tempat lain, kita bisa sama-sama gitu. Dalam acara ini, Kepala BPPT Unggul Prianto menerima tim kapal Baruna Jaya 1 BPPT yang ditugaskan membantu tim Basarnas dalam evakuasi pesawat Air Asia Kizet 8501 yang jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014. Alhamdulillah puji syukur karena Allah SWT yang dalam kesempatan ini kita sempat berkumpul dan bertemu bersama terutama dengan tim dari Baruna Jaya 1 yang telah pulang menunaikan tugasnya selama 17 hari di laut. Jadi rekan-rekan kita ini selama 17 hari itu tidak pulang atau tidak balik ke darat sama sekali ya. Baru terakhir-terakhir ke Bapak Bumai untuk isi langsung dan kemudian terus pulang ke sini. Beda kalau Bapak Ibu sekalian baca itu ya, sempat beberapa KRI dan juga beberapa kapal itu belak-balik gantian ya. Di Selat Karimata sekian hari dan di kapal yang lain. Ini tidak ya teman-teman kita ini selama 17 hari itu ya ada di laut ya, tidak sempat ini ya. Coba itu kan perlukan satu hal yang menurut saya luar biasa pengorbanannya ya. Nah untuk itu saya selalu Kepala BIPT atas nama Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari tim Baruna Jaya 1 ya, yang telah bersusah payah ya, memberikan pengadian yang sebesar-besarnya dalam rangka mencari atau membantu Basarnas mencari badan pesawat Air Asia. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPGL ya, ESDM yang juga memberikan bantuan ya, baik itu dalam bentuk kapal ya, peralatan ya, peralatan ya, peralatan. Jadi demikian juga dengan PT Patra dan Inamika, PT Offshore Work Indonesia ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan pengabdian Bapak Ibu dan juga bantuannya ya, mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sedikit saya ingin cerita ya, karena sudah terlanjut di depan di UNGAIH, kalau langsung berhenti cerita sedikit. Jadi tim Baruna ini berangkat, kalau gak salah tanggal 30 ya Pak Ridwan ya, tanggal 30 Desember ya, waktu itu setelah saya dapat perintah langsung dari Presiden ya, Bapak Jopo Widodo ya, memerintahkan agar tim Baruna Jaya I sekirah berangkat. Kemudian Pak Ridwan memberangkatkan tim ini ya, ke Selat Karimata ya, dan kalau gak salah waktu itu yang mungkin masih sepi ya, belum banyak kapal pencari lain. Kemudian setelah beberapa hari, waktu itu beberapa mayat ya, mayat ataupun juga debris atau potongan-potongan kepingan-kepingan pesawat ditemukan ya. Lalu dari tim kita waktu itu berpikir bahwa kemungkinan besar badan pesawat itu tidak, bukan di tempat itu ya, waktu itu Kepala Basarnas memerintahkan pencarian di situ. Kita sampaikan dan diterima menjadi, kalau gak salah, area alternatif, ya alternatif untuk mencari pangkai pesawat. Nah kemudian setelah dari daerah situ tidak diketemukan badan pesawat, pindah ke area yang kita usulkan itu. Nah area tersebut kita usulkan berdasarkan perhitungan teman-teman ya, baik itu yang dari Barunya Jaya 1 ya, maupun juga dibantu dengan DPSDP Jogja ya, dengan membuat permodelan ya, pecepatan arus, arah arus dan lain-lain. Nah ternyata kemudian terbukti ekor pesawat ditemukan juga di area tersebut ya, tapi area itu kan luas ya. Nah setelah ekor pesawat ditemukan, kemudian tinggal mencari black box. Nah untuk cerita black box ini mungkin gak apa-apa, saya bukakan saya sedikit ya. Jadi BIPT tidak punya memang alat pink, pink receiver ya, tapi Pak Ridwan perusahaan untuk pinjam, pinjam ke Inggris ya, perusahaan di Inggris ya, yang mampu menangkap pink dari black box itu. Nah akhirnya berdasarkan pinjaman alat tersebut ya, dan juga bantuan dari dua kapal lain yang membantu BG juga ya, maka akhirnya black box itu bisa di lokalisir ya tempatnya dan dilaporkan ke Pasarnas, sehingga kemudian black box itu bisa ditemukan. Saya kira itu saja ya, tapi saya ingin menambahkan juga, nah ternyata bagian pesawat ini belum persis ditemukan juga, karena itu Basarnas minta sekali lagi tim Baru Najaya untuk berangkat ya, hari ini ya, jadi hari ini tim BG satu ini akan berangkat lagi, kesalahkan di mata, untuk mengetahui posisi persisnya bagian pesawat. Jadi sebelumnya kita sudah mendengar bagian pesawat itu diketemukan lokasinya oleh kapal Singapur ya, entah kenapa, ternyata begitu didalami oleh penyelam-penyelam dari TNI AL, ternyata kok gak ketemu-ketemu, jadi kembali Basarnas minta kita untuk kesana ya, terutama tim Baru Najaya ya, untuk membantu melokalisir kira-kira tempatnya di mana ya. Dan sekali lagi izinkan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, kepada tim ini yang telah berkorban waktu, ya bayangkan 17 hari gak ketemu keluarga, cuma di tengah laut ya, dengan tinggi ombak antara 2 sampai 4 meter, saya gak kebayang, kalau saya sendiri mungkin sudah mabuk kebayang. Itu saja yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.